Youtube kembali lagi di OneFrags, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus tukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, ini guys, tau gak ini apa? Mungkin gue gak tau deh ya, kalian bisa tebak kayak ya Ini adalah Fragrance World Imperium Ini note clone dari Roja Elysium Kalau kalian lihat botolnya, kalian bisa lihat di tas sisi mana Botolnya mirip banget ya Jadi ya, jangan sampai kena masalah lagi lah Oke, jadi gimana ini SPL-nya, gimana scene profil-nya, apakah mirip, apakah gue rekomen Check it out guys Oke guys, ini salah satu clone terkenal Fragrance World Imperium Oke, Paris Corner juga ada Elysium Apa sih namanya Elysium Imperium Apa gue lupa namanya, Paris Corner ada Latava ada ya, jadi yang originalnya sendiri, roha Elysium itu bukan sesuatu yang murah Itu sekitar 400-500 dolar, 4-5 juta Dan ini nge-clone-nya sampai ke botol-botolnya mirip Oke, nah scene profil-nya guys Ini sebenarnya baunya simple banget guys Oke, dari opening sampai dry down Itu kalian bisa cium bermacam-macam citrus Dari yang lemon, dari lime, dari blot orange Pokoknya yang citrus-citrus gitu lah ya, mandarin Itu kecium, campur aduk gitu Nah, yang jadi permasalahannya disini Yang original Gue gak punya, tapi gue udah cium di toko Yang original Itu baunya memang Wow Baunya itu memang keliatan banget Mahalan dan Berkelas Sedangkan yang ini guys Itu sintetiknya Ampun Ini Ini sintetiknya bener-bener Kecium banget Dan alkoholnya tuh bener-bener kuat banget Ya, gue sangat kecewa dengan ini Ya Terus guys Ini guys Pokoknya ini simple aja Dari opening, dry down Itu Fresh Ya Cuman ini Dia ada sedikit herbal-herbal green Ya Agak mirip sama yang original Ya Terus pas dia dry down-nya Itu kita bisa cium Kalau ada detail Ya Itu ada sedikit bau aroma bunga Tapi bunganya tetap ke bunga-bunga yang maco Oke Cuman ini Sintetik banget guys Jadi kayak Air Ya Mirip kayak Pokoknya weak banget deh Ya Disitu Kita bisa lihat Dari situ aja Kalian udah tau Pasti SPL-nya tuh udah Memble Bener Ini Di kuit gue Cuman dapet 3-4 jam Ya Oke Ini memang Parfum musim panas Gue pake juga di musim panas Gue tes di musim panas Terus di musim panas Yang agak sedikit Musimnya gak gitu Panas ya Sama aja 3-4 jam aja Si projectionnya Silatnya Paling setengah jam Projectionnya Paling Satu genggam tangan aja Longevitynya 3-4 jam Jadi Ini bukan Gak murah guys Fragrance world Imperium ini Disini itu Kena sekitar Hampir 50 dolar Atau hampir 500 ribu Ya Cuman Kualitasnya Jelek banget guys Gue punya Gue gak tau Gue punya Ini pebatisnya jelek Atau Emang begitu Karena gue memang gak nonton Review Youtuber lain ya Cuman Agak mengecewakan ini Ini kalo gue kasih Overall gue kasih rating Ini gue kasih 6 dari 10 6 dari 10 Karena Syntheticnya ketara banget Kecium banget Plus Ya itu Alkoholnya Pokoknya Kecium banget Ini murahan banget Sedangkan yang originalnya Itu kecium Berkelas banget Jadi Apa gue rekomen ini Gak guys Gue gak rekomen ini Karena SPLnya juga 3-4 jam Habis itu Hilang Silatnya juga gak ada Projectionnya juga gak ada Gue overspray juga Gak ngaruh Jadi Gue gak gitu rekomen ini 6 dari 10 Oke Jadi Moga-moga Informasi yang gue kasih Buat kalian nih Buat Fragrance World Imperium Ya Membantu kalian buat Putusin beli parfum ini Atau enggak Oke guys Thanks banget Dua penggunaan channel gue Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus dukung channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi Buat review parfum Pembajikan ini buat kalian Oke guys See ya In the next video guys Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax